Tadi disampaikan Pak Salim, lanjutkan yang baik, sempurnakan yang belum sempurna, dan ganti yang tidak bermanfaat. Saat JK ungkap, ganti yang tidak bermanfaat, langsung disambut tepukan tangan gemuruh kader PKS. Yusuf kala berkesempatan menyampaikan pidato dalam milat ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. JK sempat menyinggung betapa pentingnya perubahan. Bahkan ia mengutip pernyataan politisi dari PKS, Salim Segaf Al-Jufri, untuk melanjutkan kebijakan yang baik dari pemerintah sebelumnya. Tak hanya itu, JK juga meminta untuk menyempurnakan bagi kebijakan yang belum sempurna. Hingga ia menyatakan mengganti sesuatu yang tidak bermanfaat. Pernyataan itu pun lantas disambut tepukan tangan yang gemuruh dari para kades PKS yang hadir. JK mengingatkan pentingnya perubahan. Ia mencontohkan perubahanan masa jabatan presiden hingga diubah hanya boleh dua kali periode atau sepuluh tahun saja. Artinya masa jabatan presiden lima tahun dan setelahnya boleh dipilih hanya satu kali lagi. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu yang mana masa jabatan presiden dengan tidak dibatasi maka demokrasi akan mengalami kemunduran. Pak, Bung Karno, mula-mula banyak partai, kemudian disederhanakan dengan prinsip nasakum, nasional, agama dan komunis. Suharto dengan demokrasi terpimpin menjawabkan dari banyak partai menjadi tiga partai. Dan demokrasi yang dipimpin itu menjawabkan partai saya selalu menang. Reformasi merubah semua itu. Kita berada di sini kena hasil reformasi kumpul PKS. Apa maknanya? Bahwa memang perubahan demi perubahan adalah sesuai zamannya. Tadi disampaikan Pak Salim, lanjutkan yang baik. Sempurnakan yang belum sempurna. Dan ganti yang tidak bermanfaat. Ini sangat penting. Karena tanpa perubahan. Karena kenapa kita menetapkan presiden itu hanya sepuluh tahun. Pengalaman sebelumnya. Makin lama makin mundur demokrasi makin mundur pemerintahan. Kemudian timbul revolusi. Tahun 65 tahun punah menjatuhkan Bung Karno. Tahun 98 menjatuhkan Pak Harto. Suatu kebiasaan yang kurang baik untuk satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan pendapatan. Maka siapapun yang ingin keluar dari batasan itu berarti melanggar kehendak rakyat. Melanggar tujuan kita berdegara. Itulah tentu bahagian daripada upaya itu sendiri. Tentu menjadi tujuan kita bersama. Bahawa kita menuju suatu tujuan. Apakah kita sudah mencapai kejahteraan? Ya, ada perubahan. Dari pendapatan 2000, 3000, 4,000 per kapital. Namun ini belum cukup dan dibanding dengan negara sekitar kita. Singapura jauh, Malaysia jauh, Thailand jauh. Sedikit lagi apabila kita tidak bergerak dengan negara.